Yang satu, ahli to'at, satunya ahli maksiat. Ini kira-kira yang lebih membutuhkan rahmat dan maufirah Allah, yang lebih membutuhkan kasih sayang dan ampunan Allah, itu orang yang ahli to'at atau orang yang ahli maksiat. Yang lebih membutuhkan kasih sayang dan ampunan Allah, itu orang yang ahli zikir apa yang tukang kender. Yang tukang ngaji apa yang tukang rasani. Umumnya, kita punya anggapan bahwa yang lebih membutuhkan rahmat dan maufirah Allah adalah orang yang ahli maksiat, orang yang suka berbuat dosa. Itu kita anggap lebih membutuhkan kasih sayang dan ampunan Allah dibanding orang yang ahli ibadah, orang yang ahli to'at. padahal orang yang ahli maksiat, orang yang berbuat dosa, itu pada endingnya rata-rata menyesal getun. sementara orang yang ahli ibadah, ahli berbuat dosa, itu umumnya merasa mulia dan merasa baik. wanten tiang nyolong ketangkep digepui masyarakat di proses hukum masuk penjara. Mesti getun ngopo aku kok mba jeng, ngopo aku kok nyolong. Saigi pisah karo bujo, pisah karo anak, pisah karo keluarga di penjara legrek. Ono wong tukang mendem. Kayak wongin nopo juan kaya. Bentino mendem. Akhirnya awa elogrok penyakitan parah. Diobati gak waras-waras. Mesti nyesel. Mesti getun. Ngopo aku kok eeeh terus. Nah, getun menyesal itu bagian dari tobat. Sedangkan orang yang melakukan ibadah, melakukan toat, gak ada yang menyesal. uang ngelakoni ibadah, ngelakoni toat, niku mboten-wonten rumong so getun. Getun aku, ngopo mau bengi kok sholat tahajud. Getun aku, nyapo aku melu ngaji. Getun aku, ngopo melu mujahadah. Mboten-wonten. Sing ono, tiang ngelakoni ibadah, tiang ngelakoni toat, niku rumong so api, rumong so mulio. Para jamaah, ono wong ngelakoni toat, ngelakoni ibadah, kok rumong so api, rumong so mulio, ilang toate, ilang ibadai, entek ganjarani. Sedangkan wong ngelakoni dosa, tuminta maksiat, rumong so getun, terus tobat, ilang maksiate, entek dosa nih. Kalau sudah seperti ini, kira-kira yang rugi yang mana? Ya Allah orangnya hauti. Para pokok-pokok sekalian, udah dikasih gambaran kayak gini, kok masih belum nyantol. Kira-kira sing rugi, sing ahli maksiat, noko sing ahli toat. Sing ahli toat. Makanya, penjenengan, kalau sudah bisa melakukan ibadah, bisa menjalankan toat, kado sedalu niki, penjenengan saget ngaji, ngeten niki, ojo nganti, penjenengan rumong so api, rumong so mulio, ojo nganti penjenengan rumong so luwe api, tinimbang, tanggi panjenengan, inggang botan ngaji. Allahumma s.a.w. Allahumma s.a.w. Saya ulang, panjenengan, ketika bisa melakukan ibadah, menjalankan toat, jangan sekali-kali, merasa diri lebih baik, daripada, orang yang tidak, melakukan ibadah, dan tidak melakukan toat. sebab setan, iku nek gudu menungso, di perintah, berbuat maksiat, setan kalau menggoda manusia, disuruh berbuat jahat, kok gagal, tidak berhasil, maka, langkah setan adalah, orang itu, didorong, untuk melakukan ibadah, berbuat toat, kemudian, diojo-ojoi, supaya orangnya, merasa baik, dan merasa, mulia. sehingga dikatakan, ada satu makolah, mari sama-sama ditirukan, yang ikut menirukan, saya doakan, hidupnya barokah. sehingga meluni roke, awas, sariawan, sehingga raiso, pokoknya, etok-etok, mangap-mangap, ben pantas, anta, anta, ila hilmihi, iza ato'atahu, ahwajuminka, ila hilmihi, iza aswaitahu, ayo balenimaneh, toko awal, sampai rambung, sehingga so, munggah, 10 juta. Sehingga so, kok, sampean, ketika, menjalankan ibadah, melakukan ketaatan, itu sampean, lebih, membutuhkan, kasih sayang, dan ampunan Allah, dibanding, ketika, sampean, melakukan, maksiat, naliko, sampean, ngelakoni, ibadah, naliko, sampean, ngelakoni, toat, kuih, sejati, sampean, luwe, butuh, kawalasani Allah, luwe, butuh, pangapurani Allah, tinimbang, naliko, sampean, ngelakoni, maksiat, maksiat. Allahumusulia'ala muhammad, sebab, ngatan, baro jamaah, Allah, tidak mau, memperhatikan, orang mu'min, yang merasa, dirinya mulia, orang melakukan, ibadah, merasa dirinya, baik, itu sama sekali, tidak digateke, oleh Allah, tidak direken, tapi Allah, masih mau,